selamat pagi anak-anak hebat beserta keluarga semoga kita senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya roba alami baik anak-anak kita akan mulai pembelajaran di jumlah hari ini pukul 8 Assalamualaikum anak-anak Anak-anak terima kasih ya atas ketepatan waktunya untuk hadir di pembelajaran hari ini ya anak-anak di WA Group ibu telah membagikan bahan ajar ya dan LKPD untuk kegiatan bagus dan untuk absen hari ini alhamdulillah telah mengisi kehadiran di Google Chrome juga oke anak-anak bagaimana kabar hari ini sehat semua kan baik baik alhamdulillah semoga sehat terus ya apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita harus menjaga kesehatan dengan cara melakukan 3M kalian masih ingat 3M apa saja coba apa aja 3M uji tangan memakai masker menjaga jarak bagus ibu akan putar ibu akan putarkan videonya nanti kalian bareng-bareng menyanyikannya ya gimana udah semangat udah anak-anak dari lagu Garuda Pancasila tadi ingatkah pelajaran kita kemarin mengenai apa ya ya Anissa belajar tentang perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dan pahlawan oke anak-anak selain sikap berani yang sudah tadi ditunjukkan oleh Wulan dengan Anissa kira-kira sikap kepahlawanan apalagi kita cari tahu informasinya di pembelajaran hari ini ya tema 5 pahlawanku sub tema 3 sikap kepahlawanan pembelajaran 3 yang akan kita bahas hari ini yang keduanya mencoba pemanfaatan sifat-sifat cahaya pada periskop yang keduanya tujuan pembelajaran yang harus kalian capek diantaranya kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan tempatnya ibu harap kalian mampu membuat laporan tentang sifat-sifat cahaya dengan rinci dan senang Bu Isnin kalau yang bisa menjawab nanti dapat bintang siapakah mereka? Bu Karno Bu Harta bagus apa yang kalian lihat di gambar? penjaga pintu rel kereta api ya bagus nah anak-anak kalian bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari seorang penjaga pintu kereta ibu akan menyajikan sebuah teks kita akan cari tahu informasi apa saja yang ada dalam teks bacaan sambil apa yang mau membaca paragraf pertama Cung ya Hulan Gimin tinggal di desa lemah Abang Harawang pekerjaannya sangat coba apa informasi yang kalian dapatkan dari paragraf pertama Gimin Gimin jadi informasi pertama kita sudah ketahui ya nah sekarang kalian cari informasi yang belum diketahui lainnya nah sekarang kalau begitu kita menuju laut apa yang kalian lihat? kapal 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 apa itu? kapal selam kapal selam anak-anak sikap kepahlawanan itu dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam mereka membantu perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab kita lihat baik-baik bagian atas kapal selam kalian lihat kapal pipa panjang kira-kira itu apa ya? periskop periskop coba tadi fungsi periskop buat apa? fungsi periskop untuk melihat dan mengamati keadaan di permukaan laut dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya yaitu cahaya bisa dipantulkan oke anak-anak sekarang ibu mau putar sebuah video ya perhatikan baik-baik kita akan membuat sebuah periskop dengan menggunakan barang bekas sebelum kita membuat periskopnya pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya seperti berikut ini bahan-bahan semua sudah disiapkan setelah itu kita langsung masuk ke langkah-langkah pembuatannya pertama-tama kita potong kardus bekas menjadi 4 bagian 2 bagian dengan ukuran yang sama 6x30 pokoknya kalian ukur lebarnya sesuai dengan cermin yang akan kalian pakai atau yang kalian miliki ya setelah itu bagian yang ini kita akan bentuk sudut 45 derajat contohnya seperti ini kita kasih garis bantu di lebar 6 cm setelah itu kita tarik garis 6 cm ke bawah baru kita sambungkan garis tadi sehingga membentuk sudut 45 derajat kita buat di ujung sebelahnya dengan arah yang sama ya berikutnya agar cermin dapat berdiri tegak kita tambah kardus di belakangnya dengan menggunakan double tip disini saya menggunakan double tip ya kalian bisa menggunakan yang lain kayak lem super glue atau pakai lem tembak itu lebih bagus berikutnya kita tempelkan di garis 45 derajat tadi yang sudah dikasih double tip dengan posisi cermin ke dalam begitu pun cermin yang satunya jadi berhadapan ya selanjutnya kita ambil bagian kardus yang satunya untuk menutupi kedua cermin ini untuk mempermudah kalian bisa kasih garis sebagai tanda buat kalian menempelkan kita rekatkan menggunakan selotip bagian ujung-ujungnya kita gunting dan ratakan begitu pun di bagian berikutnya sama seperti tadi yang terakhir kita tutup bagian ini agar lebih indah dan menarik kita bungkus periskop ini menggunakan kertas kado atau stiker akhirnya jadi sekarang kita uji coba ya periskopnya nah anak-anak videonya sudah kita tonton ya coba kira-kira videonya memberi informasi tentang apa ya membuat periskop membuat periskop membuat periskop membuat periskop bagus sip semuanya jadi videonya itu memberi informasi membuat periskop kira-kira apa kalian mau melakukan percobaan seperti itu mau bagus nanti kalau misalkan kalian buka LKPD nya kalian kerjakan LKPD mengenai percobaan membuat periskop cara pengerjaannya ikuti petunjuk yang ada di LKPD atau kalian bisa putar ulang video cara membuat periskop tadi yang udah ibu kirim di WA ya 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 setelah selesai mengerjakan jangan lupa kirim videonya kita tadi telah belajar apa aja ya cara membuat periskop mengenali pahlawan bagus jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah satu sikap kepahlawanan adalah sikap yang ditunjukkan untuk menolong orang tanpa pamri dan sekaligus menghargai jasa para pahlawannya yang ketiganya periskop adalah sebuah alat optik yang berfungsi untuk melihat secara lurus dari pengamat terhadap benda yang berada di atasnya dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya yaitu cahaya bisa dipantulkan dipantulkan bagus kira-kira dari semua yang sudah kita pelajari hari ini bagian mana yang masih belum kalian pahami atau sudah mengerti semua sudah sudah mengerti semua alhamdulillah sudah mengerti semua ya alhamdulillah kalau sudah mengerti semua nah anak-anak agar kalian lebih paham lagi akan materi hari ini kerjakan ya soal-soal evaluasinya lewat link google form ini yang ibu kirim di WA group kalian ingat ya anak-anak sikap kepahlawanan itu tidak hanya ditunjukkan pada masa penjajahan saja sekarang pun kalian bisa menunjukkan sikap kepahlawanan seperti sikap berani, sikap lela berkorban, sikap cinta tanah air, dan tanggung jawab serta sikap kesatria pembelajaran hari ini sudah selesai ya jangan lupa baca teks Bung Tomo untuk menutup pembelajaran hari ini kita baca hamdallah bersama-sama ya alhamdulillah hirobil alamin